Guna memperlancar arus mudik lebaran tahun 2024 ini, Pelabuhan Gilimanuk Bali mulai bebenah. Beberapa taman dan bangunan yang selama ini ada di dalam Pelabuhan Gilimanuk dibongkar agar memperluas lahan untuk menampung kendaraan pemudik. Dermaga LCM juga diperbaiki agar bisa menambah jumlah kapal yang sandar dari biasanya 3 menjadi 4 kapal. Selain itu, pintu keluar pelabuhan juga diperlebar agar memperlancar sirkulasi keluar masuknya kendaraan saat arus mudik nanti. General Manager PT ASDP Ketapang Gilimanuk menjamin semua perbaikan di Pelabuhan Gilimanuk ini selesai dikerjakan sebelum 5 April 2024. Selain memperbaiki fasilitas pelabuhan, 48 kapal akan disiapkan PT ASDP untuk angkutan mudik lebaran tahun ini di lintas Ketapang Gilimanuk. Bahkan PT ASDP juga menambah 4 kapal besar dengan kapasitas angkut ratusan kendaraan untuk memperlancar arus mudik tahun 2024 ini. Terkait kesiapan kapal, dari 48 kapal eksisting, rencana kami dapat mengenai dari BDD itu akan ada 4 kapal bantuan. Kapal bantuan itu ada PENJATRA, 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 PENJATRA 2. Jadi 4 kapal yang cukup besar dan nanti beroperasi di DERMA 4. Nanti pengaturan kita koordinasi dengan pihak PBTD. DERMAGA, dari DERMAGA yang ada saat ini di pelabuhan Gilimanuk, semua adalah kondisi siap, semua kondisi baik. Dan yang senang kami lakukan itu, kami berharap di LCM bisa menambah 1 kapal lagi sandar. Yang dari 3, kami harapkan bisa 4 kapal di DERMAGA LCM bisa sandar. Jadi nanti pada saat akhlep itu sangat membantu kami untuk mengurangi kepadatan. Dengan perbaikan DERMAGA LCM ini nantinya di pelabuhan Gilimanuk akan ada penambahan 1 dermaga lagi dari 7 menjadi 8. Yakni 4 dermaga MB dan 4 dermaga LCM. PT ASDP berharap dengan perbaikan fasilitas pelabuhan yang ada di Gilimanuk termasuk mengoperasikan 4 kapal besar saat arus mudik nanti akan mampu memperlancar arus mudik lebaran tahun 2024 ini. IGDRT ke Kompas TV, Jemberana, Bali